Hari ini saya akan membuat video tutorial cara bongkar dan pasang printer thermal Blueprint Lite 80 khusus teknisi. Alat yang digunakan, obeng plus yang ukurannya kecil. Pertama, kita buka penutup baterai. Segel akan terlepas. Kemudian ada baterai. Lepas baterainya. Di sini terlihat dua baut. Dilepas. Lepas cover depannya. Nah, ini adalah isi dari Lite 80. Ini mainboard. Ini print head. Kita lepas print headnya dulu. Dengan membuka dua baut. Kemudian, dua baut ini untuk membuka tray kertas dibuka. Ini adalah bagian tray kertas. Lepas print headnya. Buka mainboardnya. Ada empat baut. Tarik agak ke belakang. Karena ada port chargernya. Ini adalah bagian-bagian dari Lite 80. Print head, mainboard, dan baterai. Problem yang mungkin terjadi, misalnya, kerusakan sensor, atau hasil print yang sudah kurang bagus. Bisa juga dinamo motor sudah lemah karena umur pemakaian. Atau kabel fleksinya korosi atau rusak. Solusinya dengan ganti spare part print head. Kalau untuk mainboard, problem yang mungkin terjadi, misalnya, port USB patah. Karena user kurang hati-hati, solusinya port USB bisa diperbaiki. Relatif mudah. Baik, sekarang kita pasang kembali. Pasang mainboardnya, pastikan port USB masuk ke lubangnya. Kita baut kembali. Kemudian, kita pasang print head-nya. Dorong soketnya. Pasang tray kertasnya. Pasang print head pada dudukannya. Pasang kembali baut-bautnya. Pasang cover depannya. Pasang kembali baterai dan penutup baterai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.